Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa syukurillah wa la alimatillah wa la akhola wa la quata illa billah amat batah kepada seluruh pemirsa yang saya hormati kembali lagi di channel Bucar dan pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan atau menerahkan tentang Nuria Tegarjo karena putra yang pertama adalah beliau wa ma'kula pemogiai Haji Abdul Afan Buderi maka pada kesempatan kali ini saya akan membacakan putra putri beliau serta dengan para cucu semoga nanti bisa selesai hatinya bisa semua dan bisa lengkap dan sebelum saya merangkan satu persatu perlu kami ingatkan bahwa Bapak G. Haji Bapak G. Haji Abdul Afan Buderi itu menikah menikah dua kali yang pertama dengan Ibu Nyai Mudma Inah dan yang kedua dengan Ibu Nyai Adhah Faizah saat pernikahan pertama beliau memiliki empat putra dan putri yang pertama yaitu Bapak Nasrul Arif atau sering disebut Gusnas yang kedua Bapak Ahmad Izzuddin atau sering disebut Gusnas dan yang ketiga yaitu Ibu Nyai Kuni Saadati dan yang ketiga adalah Nur Walidah Walidah kemudian untuk pernikahan setelah Ibu Nyai Mudma Inah itu meninggal kemudian Bapak ya si Abdul Afan menikah kembali dengan beliau Ibu Nyai dan Pak Izzah dan dari pernikahan beliau ditaruh Nyai dua putri yang pertama itu Pulai Narunah Pisah dan yang kedua yaitu Ibu Busa Imadus Sofya itu putra dan putri dari beliau Bapak Bia Siap Pulangan Budori dan nanti kita akan kupas satu persatu dari para istri ataupun suami dan serta para mungkin itu mari kita simak saya oke pemeriksa seperti yang di awal tadi bahwa Gihaji Abdul Rahman Budori menikah dengan Ibu Nyai Mudma Inah Binti Gihaji Nawawi Merjan Purjo dan beliau di Karuniai tempat kemudian beliau menikah kembali dengan Ibunya Yajah Pak Isah Binti Gihaji Mudohar Merjan Purjo juga dan dari pernikahan dengan Ibunya Mudma Inah yang berasal dari Purjo tersebut seperti yang kami sampaikan di awal mempunyai empat putra dan putri yang pertama adalah beliau Bapak Bihaji Nasr Alrif Beliau Bapak Gihaji Nasr Alrif itu seumur dengan beliau Gihaji Muhammad Yusuf Huduri dan untuk saat ini beliau menjadi pengasuh di pondok pesantren SW Api Nasri Degarjo bersama dengan sang adik yaitu Gihaji Ahmad Izuddin dan beliau menikah dengan ibunya Ani Maktukhah binti Gihaji Suyuti dan dikaruniai dua anak yaitu Mas Nasih Gus Nasih dan Gus Ningbilza beliau juga ikut mulang ngaji di pondok salaf api Degarjo karena memang sudah menjadi tugas dari atau penerus daripada ayah beliau yaitu Mungi Haji Degarjo Makhudori maka beliau tetap mengaji di pondok api salaf Degarjo putra kedua dari Bapak Yabdur Rahman Khudori dan ibunya Makhud Mahinah yaitu Bapak Ahmad Ijuddin atau Gihaji Ahmad Ijuddin dan pada saat ini beliau menjabat sebagai PJNU Kabupaten Magelang dan juga menjadi pengasuh pondok pesantren api asri Subhanul Waton Bergerjo beliau menikah dengan ibunya Inunum Wahda Murtawa Binti Gihaji Ubedillah Jepara dan beliau dikaruniai tiga putra-putri yang pertama yaitu Mas Ruki yang kedua Mbak Salsa dan yang terakhir adalah Muhammad Raihan Putra ketiga dari Bapak Gihaji Abdul Rahman dan Ibunya Ibu Mahinah yaitu Putri Ibu Rajah Kuni Saadadi dan beliau menikah dengan Gihaji Raden Maimun Musleh bin Gihaji Musleh Asnawi dari Salamkan Si Bandungan beliau saat ini mengasuh di pondok pesantren Api Asri Bandungan dan Gihaji Maimun dan Mbak Kuni ini yang menjadi pengasuh di SWIM Bandungan dan disana adalah tingkatan untuk SMP dari pernikahan dengan Raden Maimun Gihaji Raden Maimun beliau mempunyai dua putra yang pertama Mas Muna atau Mas Noval dan yang kedua putri yaitu Mbak Neva putra selanjutnya dari keadurman Kudori dengan Ibu Nyai Mutmainah yaitu Putri Ibu Nyai Aja Nur Kolidah dan beliau adalah nomor terakhir dari pernikahan dengan Ibu Nyai Mutmainah beliau menikah dengan I.H.Muhammad Mujib bin I.H.Abdu Rojak dari Surumbo dan saat ini beliau bersama dengan I.Mujib mengelola ataupun mengasuh kondok setelah I.H.Abdu Rojak meninggal dan beliau yang mengasuh para santri yang ada di pondok Sumbung Mundilan setelah Ibu Nyai Mutmainah wafat kemudian beliau Pak Tiaz Abdurrahman menikah kembali dengan Ibu Wajah Pak Izah dan kita runai dua putri yang pertama yaitu Ibu Rinatu Nafisah atau Ibu Wajah Rinatu Nafisah beliau menikah dengan I.H.J. Idmah Mudin dari Mretes dan Alhamdulillah beliau sudah dikarunai tiga putra yang pertama adalah Bhusana Imanya yang kedua Maria Haidah Senah dan yang terakhir lahir bersamaan dengan putra Kusbik yaitu Muhammad Zain Abdurrahman sedangkan untuk putri yang terakhir dari pernikahan dengan Ibu Bajah Pak Iza Ibu Nyai Zain Matus Sofya dia adalah putri yang rakil dan dia juga sudah menikah dengan Mas Fajar Budi Wirabrata dan setelah pernikahan dengan Mas Fajar sudah dikaruniai seorang putri yang cantik yaitu Sofa Alaya Rahmah atau Mbak Sofa demikianlah luryah daripada Bapak Yajir Abdurrahman Kudori yang semuanya ada enam dan sudah menikah semua semoga penerus 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 beliau Al-Makulullah Simbah Kih Haji Artur Rahman Kudori diberikan kesehatan keselamatan panjang umur dan tetap memperjuangkan pesantren pesantren yang ada di negeri ini segala kekurangan kehilapan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan silahkan kalau ada yang bertanya bisa di kolom komen jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe komen like dan share semoga kami bisa terus berkarya dan memberikan informasi yang terbaik bagi para pemirsa akhir kali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum